Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 9 dari kelas A320 Kami akan mensimulasikan mengenai penyimpanan coachage produk atau JCP menggunakan vaksin Gary Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya kita mengenal alat-alat dari penggunaan vaksin Gary ini Untuk yang pertama yaitu vaksin Gary Vaksin Gary merupakan suatu alat untuk menyimilim atau membawa vaksin dari puskesmas atau tempat pelayanan imunisasi lainnya Yang dapat mempertahankan suhu lebih dari 2 derajat celcius sampai dengan kurang lebih 8 derajat celcius Yang kedua yaitu free stack digunakan untuk memantau kinerja lemari S yang berisi vaksin DPT, TT, DT, Hepatitis B, dan DPTHB Atau vaksin sensitik buku bisa kita kenal dengan free sensitive Free stack ini diletakkan di tengah-tengah di antara kotak vaksin Dengan penampilan tanda rumput V atau silang Bila tanda rumput pada monitor berubah menjadi tanda silang, hal ini menunjukkan sudah terpapar pada suhu di bawah 0 derajat celcius selama 1 jam Selanjutnya yaitu kotak dingin cair atau bisa kenal dengan cold pack Yang merupakan suatu wadah plastik berbentuk segi 4 Bentuknya besar ataupun kecil Yang diisi dengan air yang kemudian didinginkan pada suhu plus 2 derajat celcius Dalam lemari es selama 24 jam Dan bila kotak ini tidak ada, dibuat dalam kantok plastik bening Langkah yang pertama yaitu buka kunci tutup vaksin carry Masukkan satu per satu cold packs Secara berurutan Langkah selanjutnya yaitu masukkan vaksin pertama Masukkan vaksin kedua Pada bagian vaksin terdapat VVM VVM adalah vaksin vial monitor yang merupakan pemantau vaksin berupa label bergambar Yang diletakkan pada botol vaksin untuk mencatat paparan panas kumulatif yang berlebihan Kondisi VVM ada 4 Yang pertama yaitu kondisi A Warna segi 4 lebih terang dari warna gelap di sekelilingnya Yang berarti vaksin ini dapat digunakan Kondisi B yaitu warna segi 4 sudah mulai berwarna gelap Namun masih lebih terang dari warna gelap di sekelilingnya Yang berarti vaksin ini harus segera digunakan Kondisi C adalah Warna segi 4 sama dengan warna gelap di sekelilingnya Yang berarti vaksin ini jangan lagi digunakan Untuk kondisi yang terakhir yaitu kondisi D Dengan warna segi 4 lebih gelap dibanding dari warna gelap di sekelilingnya Yang berarti vaksin ini jangan digunakan lagi Langkah yang pertama yaitu buka tutup vaksin carry Langkah kedua yaitu masukkan keempat callbacks Untuk yang pertama masukkan posisi tidur di bawah Callbacks kedua di sisi kanan dengan posisi berdiri Callbacks ketiga di sisi kiri dengan posisi berdiri Callbacks keempat di sisi depan dengan posisi berdiri Dan callbacks kelima dengan sisi belakang dengan posisi berdiri Masukkan vaksin pertama dengan posisi berdiri Vaksin kedua Vaksin ketiga Dan vaksin keempat Posisikan freestake di tengah-tengah vaksin carry Kemudian tutup rapan Vaksin carry Dan dikunci Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!